Hai pernah diputar 360 derajat ya bener-bener dari kepala di bawah terus muter lagi itu udah pernah dilewatinya memar-memar apa aja Hai hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asli ngobrol-ngobrol karena hari ini kita ada kegiatan reading kita berproduksi film juga yang kita nggak boleh judul-judulnya dulu ya tapi kita bolehlah bocorin pemainnya yang klunya adalah tahun dulu tahun 2000 awal gitu kan ya dan sampai sekarang belum berubah gue heran gue ngefans banget sama dia ketika dia yang centilnya childish itu terus pergi ke Paris dan kecintaan ya kan habis sekarang nggak berubah enggak tahu kenapa ya padahal berpindah satu ini sendiaulia hai 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 sehat-sehat harus sehat-sehat sekarang yang penting sehat nih film pertama sel beberapa bulan break ya setelah kamu enggak beberapa bulan setelah hampir dua tahun itu sempet syuting pas lagi hamil udah-udah syuting dong tapi masih promo film karena berlanjutkan promo lagi hamil terus jadi di sini 9 pas makin besar otomatis istirahat dulu sehingga bulan terus begitu melahirkan terus pandemi lockdown udah deh hampir dua tahun kalian percaya nggak sih dia punya baby terus pernah hamil gua gua enggak bohong banget tapi nyatanya dia memang udah seorang ibu muda karena emang lupanya kalau yang coba tebak deh bosing lagi masih umur-umur 20-21 gitu 20 awal gitu di sebelumnya mau ada apa sih sebenernya nggak ada apa biasa loh hahaha jadi kita lagi mau bikin film berbaru romance comedy romance comedy ya nanti Shady bakal berpasangan dengan Gading Martin hari ini Gading belum datang besok baru kita lari di Kramer Amin pertama kali aku sama sama Gading Martin pertama kali juga terus untuk genre komedinya yang kedua kayaknya deh genre komedi iya sih sebelumnya pernah cuma lebih ke sinetron kayak gitu TV series sekarang nih lebih ke semifilm kan tapi sama Dodit juga kan ada komedinya oh iya iya sama Dodit juga iya cuma kamu disitu jadi orang buta yang terus kayak ngeliat-ngeliat cowok tuh ternyata tuh nggak lihat dari fisiknya doang kayak aku pengen digantiin Dodit sih hahaha itu syutingnya seru banget menurut saya ini kamu lebih-lebih apa ya lebih nyaman atau lebih bisa mendalami tutup untuk film genre seperti apa sih karena kalau juga kamu main horror main drama main ini dilangkap semua gitu orang nggak dikasih kalau aku sih tipe yang nggak mau yang kayak you know sok idealis ada beberapa mungkin prinsipnya oh gua mau idealis gua maunya genre yang serius-serius aja atau genre yang apa ya lebih tradisional look aja ada kayak gitu kalau aku tipenya explore jadi memang kayak ya udah coba-coba yang dari masa ke masa gitu jadi ketauan kan menurut gue jadi dulu ya mungkin startnya dulu kan dari film enggak dulu kan dari iklan terus ke film nah terus sempat sinetron juga jadi sinetron juga udah aku lewatin yang yang seminggu dua kali tayang dulu terus tripping udah aku lewatin juga terus FTV juga udah pernah jadi semuanya udah dicoba sih dan menyenangkan as long itu acting masih dari passion aku ya kenapa enggak gitu jadi kayak enggak aku nggak suka memang kotak-kotakan gitu loh gitu yang paling pentingnya kita do the best aja kan tapi buat lu ada gini sih kalau tadi kan bicara soal Yana sekarang bicara soal sisi cerita ya artinya kalau cerita itu mungkin dilihat dari menarik enggaknya kamu tetap pilih-pilih ya Oh kalau cerita iya jadi tergantung cerita dan produksi juga sih paling penting kadang-kadang kalau ceritanya udah bagus tapi mungkin yang aku lihat kayak kita memproduksinya tuh kita bisa lihat kan maksudnya ini film misalkan punya standar yang seperti ini gitu ya sinetron punya standar seperti di zaman juga kita sampai downgrade yang akhirnya juga ya jadi jelek bicaranya film tapi nanti value-nya bisakah sinetron akhirnya mengecewakan penonton itu aku nggak mau gitu kalau cerita pasti dilihat yang menarik dan yang pasti yang aku juga termasuk yang apa ya yang mengikuti market yang ada juga gitu ya kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan produser misalkan ke jaman yang itu kita menyesuaikan juga dengan bisnis yang ada peran yang paling berat bukan Hai peran yang paling berat masih di horror movie sih itu ekstra-ekstra tenaga ekstra pikiran kayak lebih lebih effort daripada kita main romantik komedi atau drama yang sedih-sedih gitu kita banyak banget yang kita dedikasi itu banyak banget kayak kadang-kadang ada makeup efek makeup yang butuh waktunya berjam-jam gitu terus dia gitu ada action juga bisa display tiba-tiba produser gue minta tiba-tiba lompat di lantai lima kebawa walaupun misalkan kadang-kadang ada pengganti peran pengganti tapi kadang-kadang dibutuhkan memang aku sendiri yang harus melakukan hal itu jadi kan siap nggak siap terus di pernah diputer 360 derajat yang bener-bener dari kepala dibawa terus muter lagi itu udah pernah dilewati yang membar-membar apa segala macam jadi ya menurut aku horor tuh masih yang paling paling susah ya paling susah paling kayak banyak-banyak enggak cuma tenaga pikiran bener-bener semuanya gitu semua kayak kalau loh teriak-teriak kalau selesai jawab-teriak teriak sama jika pagi lagi lagi ada malunya lagi lagi oh ya dan syukur juga malam bener sampai sekarang masih merekat bahwa itu yang melakukan namanya di online film pasti kayak first love nya if I'm in love my first movie game semuanya gitu deh akan mengingat semua karir yang pertama kali itu mungkin paling berkesan paling akan selalu diingat karena itu karir pertama dan sebagai film Indonesia juga lagi bangkit kembali 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 dengan cinta sharingan celangku muncul yang muncul ya petakilan cair disini masih umur 15 tahun jadi kayaknya banyak banget untuk juga cuman mungkin next part day dibandingkan nanti mohon sama Gading juga ngobrol sama temen-temen komen lain juga maksud banget sharing ya jangan lupa like subscribe juga share buat kamu yang nungguin ya